Halo semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Dan terima kasih atas dukungannya para sahabat The Red Devils. Moga beruntung! Rio Ferdinand berikan pendapat soal perekrutan Antoni Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, memberikan komentar terkait rencana setan merah untuk mendatangkan penyerang Ajax Amsterdam, Antoni. Ferdinand mengingatkan United bahwa pemain asal berhasil itu berpeluang flop. Dalam beberapa hari terakhir, Manchester United diwartakan akan menuntaskan transfer rekrutan kelima mereka pada musim panas tahun ini. Kabarnya United telah mencapai kata sepakat dengan Ajax Amsterdam terkait transfer Antoni senilai 95 juta euro, ditambah dengan sejumlah bonus yang bisa mencapai 5 juta euro. Menanggapi kabar tersebut, Rio Ferdinand justru mengaku resah. Ferdinand menilai penyerang berusia 22 tahun itu berpotensi untuk flop di Man United. Coba Anda lihat, Jagger Rellis di musim lalu, ia tidak bermain seperti di Aston Villa. Dan itu membuktikan label harga bisa mempengaruhi performa pemain. Jagger Ferdinand kepada Vepid 5. Rellis memenangkan liga musim lalu, jadi semuanya nampak baik-baik saja. Namun, pemain-pemain dengan label harga selangit terkadang tidak bisa bermain sebebas biasanya. Label harga itu merupakan beban yang besar, karena ada tekanan bagi sang pemain untuk bisa memberikan dampak instan. Hal-hal seperti ini tentu akan mempengaruhi permainan Anda, dan jika Anda tidak memiliki karakter dan keberubadian yang kuat, maka hal ini akan jadi masalah. Orang-orang terkadang lupa bahwa United memang menghabiskan uang yang besar untuk Antoni, namun ia masih belum mencapai potensi terbaiknya. Bruno disebut lebih layak jadi kapten ketimbang Maguire Mantan gelandang Manchester United, Luke Chadwick, telah mendukung Bruno Fernandes untuk menjadi kapten tim menggantikan Harry Maguire. Menurut Chadwick, tanggung jawab sebagai kapten tampaknya telah meningkatkan kepercayaan diri pemain internasional Portugal tersebut sekaligus performanya. Di musim ini, Bruno telah menjadi kapten tim di dua pertandingan terakhir, di mana Setan Merah meraih kemenangan 2-1 atas Liverpool dan menang tipis 1-0 dari Southampton, di mana Bruno menjadi penentu kemenangan timnya. Sementara itu, di dua pertandingan pertama Liga Primer musim ini, di mana Maguire yang menjadi kapten, Setan Merah harus menelan kekalahan, dikalahkan Brighton and Hov Albion 2-1 dan dihajar Brentford 4 gol tanpa balas. Fernandes adalah pemain yang benar-benar menonjol, dia tampak bersemangat saat mengenakan band kapten. Ucap Chadwick kepada crowd of sight. Dia telah menampilkan dua pertandingan yang sangat bagus sejak menggantikan Harry Maguire sebagai kapten. Ketika seorang pemain diberi band kapten, terutama di klub seperti United, itu adalah tanggung jawab besar. Jika United bisa mengembalikan Fernandes ke performa terbaiknya, maka keputusan Eric Ten Hag itu bisa menjadi sangat penting, imbuhnya. Dia seorang pemenang, dia ingin mencetak gol, dia ingin membantu, dan dia benar-benar meningkatkan permainannya. Jika tim bisa mengembalikan performanya seperti yang dia tunjukkan ketika pertama kali bergabung dengan klub, itu akan menjadi nilai tambah yang besar bagi tim untuk bergerak maju. Ronaldo bakal ngambak jika terus jadi cadangan Cristiano Ronaldo kembali turun dari bangku cadangan saat Manchester United menakuk Southampton dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Inggris musim 2022-2023, Sabtu 27 Agustus 2022. Ini menjadi kali ketiga Ronaldo turun sebagai pemain pengganti bersama Man United di Liga Inggris musim ini. Sebelumnya, Ronaldo jadi cadangan ketika MU menang 2-1 atas Liverpool dan baru dimainkan pada menit ke-86. Rio Ferdinand pun menilai bahwa Ronaldo akan mengamuk jika terus menjadi pemain cadangan Man United. Pasalnya, Ronaldo yang berstatus superstar di dunia sepak bola selalu terbiasa untuk tampil sebagai starter di setiap pertandingan. Mantan back-team nasi Inggris tersebut juga memprediksi bahwa keputusan Eric Ten Hag akan membuat Kapten Timmas Portugal itu semakin ragu dengan masa depannya di Ultraboard. Tidak ada yang tahu Cristiano Ronaldo akan bertahan atau pergi, kata Ferdinand seperti dikutip bola sport.com dari Sportskida. Namun, sebagai orang yang kenal dengannya, saya tahu dia sangat marah saat ini. Seorang pemain dengan karir dan level permainan sehebat dirinya tidak akan terima menjadi pemain cadangan di tim yang bahkan tidak lolos Liga Champions, tuturnya menambahkan. Ronaldo memang santer dikabarkan ingin pergi dari Man United di sepanjang bursa transfer musim panas 2022. Rumor awal menyebut, peraih lima kali Belen Dior itu ingin hengkang karena tak mau bermain di kompetisi kasta kedua Eropa, Liga Eropa musim ini. Tiga pemain baru MU beri dampak positif di squad Gelandang Manchester United, Scott McTominay memberikan pujian bagi penampilan apik tiga pemain baru setan merah pada laga kontra Southampton. Pada akhir pekan lalu, Manchester United meraih kemenangan kedua mereka secara beruntun. Usai menaklukkan Liverpool giliran Southampton yang MU kalahkan dengan skor tipis 1-0. Menanggapi kemenangan tersebut, secara khusus, Scott McTominay memberikan pujian bagi tiga pemain baru Man United, yaitu Kazemiro, Lisandro Martinez, dan Terrell Malaysia yang menunjukkan penampilan mengesankan pada pertandingan tersebut. Kami harus memastikan semangat tim terus meningkat, ujar McTominay kepada MU TV. Para pemain yang kami datangkan pada musim panas tahun ini, Kazemiro dan Lisandro Martinez, mereka melakukan pekerjaan luar biasa dalam latihan. Tentu saja kami ingin mereka beradaptasi secepat mungkin. Belajar dari seseorang seperti dia, Kazemiro, yang telah memenangkan hampir semuanya di dunia sepak bola, benar-benar luar biasa. Mentalitasnya, ketegasannya, dan semua hal yang dia lakukan. Dia pesepak bola luar biasa yang bisa banyak membantu kami dan menjadi salah satu pemain utama di tim ini. Bahagia rasanya kami bisa memiliki dia. Kami mencintainya dan Lisandro Tyler juga. Semua pemain yang kami datangkan telah melakukan pekerjaan luar biasa dan semoga saja akan terus berlanjut. Bungkasnya. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.